Jalan-jalan ke luar negeri, dari Jepang ke Abu Dhabi, wahai kawan dan family, selamat datang di bulan penuh prestasi. Silih berganti kegiatan dan prestasi terus bergulir. Semua kabar baik ini terangkum dalam Kalidoskop Oktober hingga Desember 2022. Terus menginspirasi masyarakat sekitar, Tursina IBS dolar event anak kreatif Indonesia Bisa, Akisa. Digawangi oleh santri jurusan entrepreneur, Akisa mensosialisasikan serunya berkreativitas hingga membuat sebuah produk. Nilai Inspiring terus diaplikasikan Tursina IBS melalui program Tursina Inspire Education. Setidaknya 29 lembaga telah melakukan kunjungan kelembagaan. Di antaranya Pondok Pesantren Modern Islam Assalam, Mahat Al-Ihya Al-Ahmadi Selangor Malaysia, dan Al-Hikam International Islamic Building School, dan masih banyak lagi. Berikan pengalaman organisasi untuk santri. Tursina IBS lantik Tursina Student Association Masa Bakti 2022-2023. Semangat mengembang tugas! Dengan semangat lepas dari belenggu kemalasan yang dibungkus dalam berbagai kegiatan, Tursina IBS gelar Semarak Hari Santri 2022. Dalam mereka memberikan pilihan yang variatif bagi santri, Tursina International Office gelar Mini British Education Fair 2022. Selain memberikan pilihan, Tursina International Office juga sediakan fasilitas Language Camp ke Jepang dan Mesir selama satu bulan. Setelah menempuh 3 hingga 6 tahun program Tafid, Santri kelas 9 dan 12 resmi dikukuhkan dalam garam Wisuda Tafid 2022. Melalui Wisuda Tafid juga, Tursina IBS berikan penghargaan kepada 6 Hafiz dan Hafizah. Berbagai prestasi sindi berganti selama 3 bulan terakhir. Dimulai dengan berhasilnya Santri dalam Lomba Panahan. Tiga Santri Tursina IBS, Muhammad Rafhan, Faiz Akbar Kurniawan, dan Fairuz Muhammad Zulfazli berhasil meraih juara 3 dan 1 dalam tingkat nasional. Disusul dengan Hamzah Ahmad Zaki yang berhasil meraih juara 2 dalam kejuaraan Provinsi Junior Bumi Marinir Surabaya. Beralih ke tarik suara, Tursina Voice meraih top 10 best vocal group pada ajang SMA World 2018-22. Disusul oleh Habibah Nureniyati yang berhasil meraih juara 2 dalam National Speech Competition maliki English Festival 2022. Tak berhenti di situ, juara 2 kategori speech turut diraih Reh Saladin Ahtar dalam gelaran National English Festival 2022. Tak habis ide, Samri Tursina IBS ubah sampah kertas menjadi batu batang. Ide ini mengantarkan Fatimah Bahmin, Hairunisa, dan Adi Widya Swandi meraih gold medal dalam gelaran Indonesia International Applied Science Project Olympiad 2022. Tahun 2022 ditutup dengan kunjuan Tursina IBS ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amat. Sekaligus penanggatanganan nota kesepahaman antara Tursina IBS dengan Applied Science Private University Jordan. Menara Pisa dari Italia Sampai jumpa di Kaledoskop selanjutnya.